Oke kawan-kawan ya Jumpa lagi dengan saya David Josade Hari ini kita akan membahas sedikit tentang Inversion Let's go Ya sebelumnya saya mau maaf ya disini berisik Jadi akhir-akhir ini saya jarang bikin Youtube Kenapa? Karena di rumah saya tambah berisik Jadi gimana ya? Mau gak mau mood itu jadi ikut kena gitu loh Belum lagi jaga anak segala macam Tapi itu bukan sebenarnya gak mau jadi alasan sih Cuma ya lebih ke saya bikin videonya aja Takutnya kalian terganggu dengan berisik seperti ini gitu Ya saya ini memang lagi berisik Tapi kalian fokuslah kepada tangan saya Oke jadi Nah hari ini saya mau bagiin sedikit tentang Inversion Jadi banyak yang kadang kita bingung untuk improvisasi Jadi sebenarnya dengan import Inversion aja Sudah bisa membentuk voicing yang enaknya Jadi contoh Inversion tuh begini Ini C nih Ini C Lalu kalau kita misalnya C nya naikin satu Itu namanya jadi Inversion Oke Lalu Mi nya kita naikin lagi Jadi Ke atas Inversion 2 Inversion 1 Root Biasa namanya itu Oke Nah yang ingin saya bagikan adalah Kita akan mainkan Inversion Dominant ke Major Oke Jadi misalnya kita lagi main di C Terus kita ketemu kunci G7 Baru kita balik lagi ke C Ya 5 1 Dominant ke Major Dominant Major Nah yang akan kita pakai adalah Sebelah kirinya Kita akan pakai 7 mol dan 3 nya dari kunci dominan tersebut Jadi misalnya kita main kunci G7 ya Kirinya kita akan pakai 7 mol nya Dan 3 nya Oke Dan kanannya kita akan pakai kunci G Nah G nya kita pakai inversion 2 Berarti D nya turun ke bawah Oke G7 ya Nah Dari sini kita akan pindahin Dari G7 ke C Ya Klasik sekali ya Ini kalau di klasik namanya Cadence Ada Cadence Kemana tadi G Ini kita akan pakai C inversion 1 Kirinya Oke Dari 7 mol dan 3 nya G Jadi 3 dan 1 nya C Oke Wah bang ini klasik sekali Emang bisa dipakai di pop Wess Jangan salah Jurus true ini Bisa kita Buat jadi sesuatu yang Keren ya Ya ini berisik banget Contoh kita main lagu Bapak yang kekal Kasih yang sempurna Telah Oke Nah kalian kan biasanya kan dari C ke G Dan tempur C Nah G on B ya Oke Nah Kita akan bikin disini Berarti dari C Kalau kita anggap G nya sebagai Mayor Berarti sebelum G kita akan pakai D Karena D itu 5 nya Dari G Sama seperti tadi G 5 nya dari C Oke Berarti kita bisa pakai Kunci D Kirinya 7 mol dan 3 Inversion 2 Kita akan pakai ini Tadi kan G begini ya Sekarang nanti Kita coba Kasih yang sempurna Telah Telah Keren ya Kasih yang sempurna Telah Wow Kok bisa gitu ya Pertama nadanya itu Nggak bentrok Tuh Dia nggak bentrok ke Fis ya Kecuali dia misalnya Nadanya ke F gitu Itu kan bentrok Atau ke G Ini nggak bentrok Dan bass nya Pun sama Jadi masih di C Baru ke B Nah Jadi ini Bisa bikin Improvisasi baru ya Kasih yang sempurna Telah Baru kita pakai E7 E7 nya kita akan pakai Sama 7 mol dan 3 Kuterima dari Kasih yang sempurna Sorry Telah Kuterima dari Bukan Kaya Jadi itu sebagai Pemanis ya Coba kita lanjutin Bukanis ya Bukanis ya Ini G biasa Nah, lihat Ini kan mau ke D minor Oke, berarti sebelum ke D minor Kita bisa kasih limanya D Yaitu A Oke, A berarti geringnya 7 mole dan 3 Inversion 2 Wow Begitu ya A lalu D Wow Wow Hmm? Eh Oh, ini sebelum ke F kita bisa kasih C7 dulu. Oke, baru C7. Yes, jadi yang bikin Gaspel itu adalah pemindahannya itu enggak terlalu banyak pemindahan bassnya ya. Jadi kayak gini kita pas lagi di C7, kayak F, F minor, yes. Hmm, jadi C, F, F minor, C lagi. Wow. Arusnya C, F, F minor, C gitu. Tapi dengan pemindahan begini, bisa ditebak selanjutnya. Nah, tuh, lihat tuh bassnya tuh pindahnya semua. Oh, ini gak bisa, ada apa? Kita mau kede, kalau kita kasih ya. Oh, gak bisa, karena ini bentuk. Nah, ini bisa kalau kalian main grande ya. Nah, jadi kalian bisa bermain dinamik tuh dari bawah ke atas. Hanya dengan, ini, inversion ini. Nah, latihannya itu dari dominan, turun setengah, turun setengah, turun setengah, begitu juga seterusnya yang dari C, ke B, A, D, eh, sorry, A, G, C, F, B, eh, A, sorry, B ke S, lalu ke C, ya. Nah, ini sangat keren. Nah, apalagi satu lagi ini bisa jadi sebagai, sebagai voicing juga ya. Jadi, misalnya kita udah bikin voicing seperti ini. Nah, voicingnya ini. Jadi, kalau kita mencek di C, kita akan main seperti ini. Oke, contoh misalnya. Nah, ini saya voicingnya. Oh... Oh... Nah jadi seterusnya itu ya Ini bisa jadi sebagai voicing juga Kalau di G Nah Jadi pas dapat nada B Misalnya kalian bisa langsung main Ini Oke Contoh misalnya Yes Yes Wow Nah itu keren banget ya Apalagi Ya banyak sekali ya skill-skill yang bisa dikembangkan Oke jadi segitu dulu untuk kali ini Semoga kalian tambah Mahir mainnya Ya apalagi di saat seperti ini Lebih banyak latihan Lebih mantap Oke sampai jumpa di next video Stay just in gospel God bless Oke guys Jadi thank you sudah nonton video ini Jangan lupa like dan komen video ini Ada di bawah ya Dan buat kalian yang belum subscribe Untuk membantu channel ini berkembang Dan lihat video lain Untuk membantu perkembangan musik kalian juga Buat yang ingin Kau keren ini Kalian bisa langsung cek Tokopedia Stay just in gospel Dan yang ingin gabung Di Callover.id Atau online channel saya Kalian bisa langsung klik link Sampai jumpa di next video Stay just in gospel God bless